Hai kita akan cari tahu dulu mengenai cara kegiatan mengukur masyarakat Oke nah ini ya ini ada beberapa gambar kita lihat di sini ya ini adalah contoh neraca ya neraca ini ada tiga lengan ya kalau kita letakkan suatu benda di sini maka benda tersebut akan terukur masanya ini contoh ya ini ada contoh nilainya 325 gram dari menggunakan raca ini nah misalnya ada benda di sini kita ukur ya berapa hasilnya kemudian nah ini contoh lagi ya bisa kita baca di sini 20 ya ditambah 5 ini ada angka 100 100 tambah 20 ditambah 5 125 gram ya dari hasil mengukur benda ini bisa juga kita lihat ini ada benda kita ukur ya Nah setelah kita ukur ini ada nilainya 70 ada 200 ada 200 ditambah 70 270 kemudian 276 lebih ya 276 lebih ya Nah ini juga cara untuk mengukur suatu masa benda saya juga kita pakai timbangan nih kemudian misalnya kita ngukur misalnya waktu mengukur waktu lari mengukur waktu lari oke nah ini kita juga bisa mengukur waktu lari bisa menggunakan stopwatch nah ini ada hasilnya ya menggunakan stopwatch digital nah ini ada orang lari diukur ya dalam posisi star dimulai dari nol bisa juga kita gunakan stopwatch analog yang ini digital nah ini stopwatch digital yang ini ya ini stopwatch digital ya ini stopwatch digital yang ini stopwatch analog kemudian bisa kita ukur waktu tempuh oke kalau kita lihat ini bacanya ini hours menit second ya ini 53 sekon kemudian ini 3 menit 42 sekon ya kemudian ini bisa dibaca ini berapa ya ini ada mili detiknya ada detik kemudian ini ada menit berarti ini 16 menit ya jadi ini dibaca 16 menit 1 detik 53 mili detik ya ini ada berbagai macam cara mengukur waktu lari kemudian lagi mengukur kecepatan kecepatan mobil misalnya mobil ya pada mobil itu punya kecepatan ya ini namanya speedometer jadi kalau kita bawa mobil ya ini bisa kita lihat speedometer ini bergerak ya ini kilometer per hour seberarti kilometer per jam ya bisa dilihat ini nah ini 1,3 km per hour ini speedometer ya alat digunakan untuk mengukur kecepatan kendaraan bermotor bisa mobil bisa motor ya kemudian ini polisi mau ngecek dia dia bisa melihat untuk ngecek untuk menilang orang ya dia bisa ngecek mobil ini berapa kecepatannya ya misalnya dalam suatu tol kendaraan itu hanya boleh maksimal 100 km per jam dengan menggunakan alat ini yang digunakan oleh polisi dia bisa mendeteksi berapa kecepatan mobil tersebut ya nah ini contohnya ya nah ini kalau kita lihat nah dia bisa lihat berapa sih kecepatan mobil ini gitu ya kemudian dia juga bisa mengecek plat nomor mobil ya ini bisa ngecek plat nomor mobil dan lain sebagainya kemudian apalagi nih yang mau kita cek tinggi-tinggi mengukur tinggi badan misalnya tinggi badan oke nah ini ngukur tinggi badan ya ini contoh-contoh kegiatan mengukur tinggi badannya ini nah tingginya 110 cm ya kemudian ada kegiatan berbagai macam mengukur nah tinggi badan ini ya hampir mendekati 160 cm oke dari berbagai macam contoh tadi ya kegiatan yang kita lakukan tadi disebut kegiatan mengukur hasil dari kegiatan mengukur itu akan ada berupa nilai nah ini 160 ini kan nilai kemudian akan ada satuan satuannya cm ya jadi kegiatan yang kita lakukan ini kan mengukur tinggi badan nah hasil pengukurannya ini misalnya tadi mendekati 160 cm anggaplah pasnya 160 cm nah hasil pengukuran tadi itu ada nilainya 160 ada satuannya nah itulah yang disebut dengan besaran fisika jadi besaran fisika itu segala sesuatu yang dapat diukur punya nilai dan punya satuan itu yang disebut dengan besaran fisika nah besaran fisika itu secara umum dibagi dua ada yang disebut dengan besaran pokok nah ini besaran pokok besaran pokok ya segala sesuatu yang dapat diukur punya nilai punya satuan ya tadi adalah besaran fisika sedangkan besaran pokok adalah besaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan disepakati secara internasional ada sembilan ada panjang ya lambangnya L satuannya meter panjang ini banyak bisa tebal bisa tinggi bisa tinggi bisa tebal bisa lebar bisa jarak tempuh bisa perpindahan nah itu yang termasuk dalam besaran pokok kemudian ada masa ada waktu ada kuat arus ada suhu intensitas cahaya jumlah zat sudut bidang datar dan sudut ruang yang masing-masing besaran pokok ini memiliki lambang dan juga memiliki satuan setiap satuan kalau penulisannya itu terlalu panjang bisa ditulis dengan menggunakan lambang misalnya meter meter ini lambangnya M kilogram lambangnya kg sekon lambangnya S ampere lambangnya A dan seterusnya kemudian selain besaran pokok ada besaran turunan besaran turunan itu adalah segala sesuatu yang merupakan besaran fisika yang diturunkan dari besaran pokok contoh berbagai macam besaran turunan ya nah ini besaran turunan semua ni luas besaran turunan dari panjang volume besaran turunan dari panjang kecepatan merupakan besaran turunan dari panjang dan waktu ya percepatan juga merupakan besaran turunan ada banyak sekali besaran turunan ya eh yang merupakan besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok nah ini ada beberapa ya ada luas kecepatan percepatan gaya tekanan dan suhu nah ini merupakan besaran turunan, nah ini ada lagi ada gaya tekanan masa jenis dari setiap besaran, baik itu besaran pokok ataupun besaran turunan selain memiliki satuan memiliki lambang dari satuan dia juga memiliki dimensi nah ini, untuk besaran pokok untuk panjang satuannya meter, singkatannya M dimensinya L secara umum, dimensi itu disimbolkan dengan huruf kapital yang dikurung siku namun ada beberapa pengecualian misalnya suhu, suhu ini simbolnya theta, dikurung siku yang lain, mayoritas itu huruf kapital yang dikurung siku panjang, dimensinya L masa, dimensinya M waktu, dimensinya T yang sering kita gunakan ada L M dan T ini, nanti akan dikaitkan dengan penyelesaian dimensi analisis-analisis dimensi untuk besaran turunan kita ambil contoh, misalnya dimensi besaran turunan oke nah ini ada beberapa dimensi besaran turunan nah misalnya luas ya, luas itu kan panjang x lebar untuk panjang dimensinya L kemudian lebarnya juga dimensinya L maka dimensi untuk luas L kuadrat volume itu kan panjang x panjang x panjang maka dimensinya L pangkat 3 kecepatan itu panjang bagi waktu jarak per waktu perpindahan per waktu maka L T minus 1 untuk percepatan kecepatan bagi waktu L T minus 2 masa jenis masa dibagi volume M L minus 3 gaya masa dikali percepatan M L T minus 2 tekanan gaya perluas M L minus 1 T minus 2 dan seterusnya ini menunjukkan bahwa merupakan besaran turunan dari analisis dimensi ini kita bisa melihat mengidentifikasi bahwa oh iya ini merupakan besaran turunan besaran yang diturunkan dari besaran pokok demikianlah untuk penyampaian kali ini berkaitan dengan besaran besaran pokok besaran turunan dan analisis dimensi selamat menikmati